Mantan Wali Kota Padang Fosibahar resmi mendaftar ke Partai Golkar untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Barat. Saat dikonfirmasi ketika melakukan pendaftaran ke Partai Golkar, mantan Wali Kota Padang Fosibahar mengatakan bahwa ia berharap pada Partai Golkar untuk dukungan menjadi Gubernur Sumatera Barat. Tetapi apabila Golkar sudah mempunyai pasangan yang lain, Fosibahar meminta agar dirinya tetap didukung oleh kader-kader yang ada di Partai Golkar baik itu di Kota Padang maupun di Kabupaten Kota. Untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Barat, Fosibahar juga didukung oleh dua partai yaitu Partai PAN dan NASDEM. Sebelumnya saat diwawancarai di Bandara Internasional Minangkabau, saat baru kembali dari Jakarta, Fosibahar mengatakan kalau dirinya sudah ada pertemuan dengan anggota DPR RI, Mulyadi, untuk berpasangan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nantinya. Ketika ditanyai tentang apakah sudah ada titik terang tentang berpasangan dengan Mulyadi, Fosibahar hanya menjawab, insya Allah. Sebenarnya ingin membangun Sumatera Barat, dari semua calon yang ada ini, semuanya bagus. Sekarang kan cara mengambil posisi itu saja, cara memenangkan dalam posisi itu, baik langkah kekuanyainya, baik dalam partainya, walaupun merubut hati rakyatnya, ataupun visi dan misinya. Dan itu semua yang akan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebuahnya adalah putera-putera terbaik Sumatera Barat. Tapi sudah fit, Pak Mulyadi? Insya Allah. Walaupun pasangan mantan Wali Kota Padang itu banyak tersiar, ada beberapa kandidat, diantaranya Bupati Agam Sadik Pasardigu dan anggota DPR RI Mulyadi, hal itu belum menandakan kalau terjadi kesepakatan, sampai dilakukan pendaftaran ke KPU Sumatera Barat. Sebelumnya, Fosibahar adalah mantan Wali Kota Padang, dua periode yang saat ini sudah digantikan oleh wakilnya Mahyeldi.